Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang kesempatan kami, terutama Ibu Bapak Mira yang mau membantu kami untuk membicarakan tema yang tentu saja menarik dalam ketemuan dialog yang diadakan biasa satu bulan sekali, dua bulan sekali di tempat ini. Ini kebiasaan kami dan mencoba untuk hidup dalam suasana dialog, terutama di Jakarta ini kami memanfaatkan kesempatan weekend seperti ini untuk mengundang teman-teman dan memperkerat jaringan orang-orang yang mau menciptakan masyarakat yang lebih terbuka tentu saja untuk saling membantu dan menemukan kebenaran dan mewantakannya. Jadi sekali lagi yang berterima kasih atas kehadiran teman-teman, semoga pertemuan ini bisa memperluas persahabaran kita, tapi siapa tahu kami juga akan datang di tempat saudara-saudari berkunjung. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu. Ya, terima kasih saudara Eki, dan juga terima kasih kepada Romo yang telah memberikan suatu kesempatan buat saya bisa berbagi dengan Anda semuanya. Nah, memang sebenarnya saya juga sudah cukup lama diminta untuk sharing di sini, namun keadaan terbatasnya waktu, sehingga saya baru. Kali ini saya bisa menyempatkan diri untuk bisa berbagi dengan Anda semuanya. Nah, saya juga terima kasih dengan saudara Eki, tadi menjemput saya dari Wihara ke sini, dan juga menyiapkan satu kamar, walaupun saya akan satu jam saat ini bisa ikstirahat. Saya kira, ya, 30 menit saya bisa bermeditasi di tempat situ, ya, menikmati suasana tenang di satu kamar. Dan kalau lebih, tadi saya diminta lebih kurang dua jam, kita akan berpacu dengan pikiran-pikiran kita, kita akan bermain dengan pikiran. Ya, saya harap juga kita berpikir lebih terbuka, karena kalau saya sendiri, ya, saya selalu suka untuk belajar, karena saya tiba-tiba orang paling senang dengan belajar. Ya, mungkin saya terpelahkan diri dulu, ya. Nama saya Diksugara Babiria, dan saya juga adalah pemurus wihara maha wira perhatian pusat di Ancol. Dan saat ini saya adalah yang memang juga lagi isang studi, mengambil magister, yaitu di tulisan pendidikan. That's why saya juga member di International Coach Federation, saya juga belajar di Neuro-Inguistic Programming, dan saya juga mengambil sertifikasi grafologi, saya juga sertifikasi hipnoterapi, karena saya suka belajar di Neuro-Ingu, ya. Karena belajar itu selain kita memberikan suatu pandangan dengan orang lain, kita juga memperkayakan ilmu, sehingga kita dalam hidup tidak takut. Karena, intinya kita belajar adalah kita mau melihat benar dan salah itu di mana. Karena dalam dunia ini, dalam hidup kita, itu tidak ada benar dan salah. Semuanya karena pendapat, beda pendapat. Karena muncul beda pendapat, maka muncul beda, benar dan salah. Dalam hidup tidak ada sebab, beda pendapat, salah, tidak ada. Karena ada kemungkinan perbedaan itulah, maka muncul suatu perbedaan. Ya, maka saya akan sedikit berbagi mengenai dalam konsep buddhisme. Awal-awal saya mungkin sedikit dasar-dasarnya saja, karena sebagian kalau tadi bilang bahasnya bagaimana. Karena dalam sebagai seorang pemuka agama, bagi para pastor atau romo, pemuka agama mungkin Pak Haji, atau mungkin nanti para biku, itu seorang kewalahan dalam mengajar. Kalau kita berbicara tentang yang dalam-dalam, bahasa yang tinggi-tinggi, selalu mengatakan, ngomong apa sih sebenarnya? Betul kan, Romo? Kita bahasa yang terlalu tinggi, kita tidak tahu antol hasil. Bahasa yang gampang-gampang, wah saya sudah tahu kok, pulang hasil. Jadi selalu kita memiliki satu tantangan kepada para pemuka agama, bagaimana caranya kita bisa mengajar kepada orang-orang yang ingin belajar. Karena dalam hidup kita ada satu orang, selalu punya pandangan, ayah ngapain belajar, ya? Belajar banyak, lupa banyak. Belajar dikit, lupa dikit. Bukan saya belajar, nggak lupa. Nah, itu orang yang sempit pikirannya, ya? Nah, saya masuk mungkin, nanti terlalu banyak percayaan, nanti repot saya, ya? Nah, kita masuk ke wakang. Dalam agama Buddha, ya, dalam agama Buddha yang sosok makhluk yang, atau siapa yang kita amut, atau siapa yang kita puja adalah Triratna. Apa itu Triratna? Triratna adalah satu gabungan dari Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, Buddha itu siapa? Buddha adalah manusia biasa, yang pernah lahir ke dunia ini, ya, bukan diutus dari siapa, bukan atau utusan siapa, bukan. Nah, Buddha adalah seseorang yang dulunya pernah lahir di tengah-tengah di dunia ini, yaitu di kerajaan Kapila Wastu. Dan dia terlahir sebagai anak surah kajar, yaitu Sikanta Kutama. Nah, si Dantar, ketika ia melihat empat peristiwa penting, yaitu orang tua, orang meninggal, ya, orang sakit, dan pertama suci. Lalu ia punya pikiran, selama ini hidup di dalam istana, nggak pernah melihat orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan pertama suci, nggak pernah melihat. Karena yang dia lihat hanyalah seorang yang energi, yang masih muda terus, masih selalu muda terus, muda. Wah, yang tua, ganti muda. Yang tua, ganti muda. Nah, ketika ia keluar di standar, ia melihat seorang, betapa orang tua, apa itu? Dia tanya pada pusirnya, iya ada orang tua. Kenapa orang bisa tua? Itu adalah kondisi alamiah, orang bisa tua. Kemudian, ia melihat orang sakit. Orang apa itu? Itu orang sakit. Kenapa orang bisa sakit? Itulah kondisi alami, yang setiap makhluk, bukannya setiap manusia, setiap makhluk akan mengalami sakit. Bahkan binatang pun juga bisa sakit. Lalu ia melengkir-engkir. Nah, kemudian, ia melihat orang meninggal. Siapa itu? Itu orang meninggal. Kenapa bisa meninggal? Ketika usia itu sudah habis, dalam hidup kita, bahwa orang pasti akan meninggal. Kenapa bisa meninggal? Apa alasannya? Bagaimana sepertinya meninggal? Tidak bisa. Karena meninggal dunia, ada kondisi alamiah, harus diterima oleh setiap orang. Kemudian, ia ketemu dengan pertapa suci. Siapa itu? Itu orang perang panah. Seorang perang panah, atau pertapa suci, atau seorang monastik, adalah seseorang yang, mengambil hidup seribat untuk mencari obat mengatasi lahir, tua, sakit, dan mati. Nah, maka, pada usia 29 tahun, ia memutuskan untuk berkelana. Ia meninggalkan kerajaannya. Ia meninggalkan kekayaannya. Kemudian, memotor rambutnya di sungai Tarancara. Kemudian, bergabung dengan lima pertapa. Kodana, kodakaman, dan sebagainya. Tapi, ketika ia berguruh dengan kuda Karawang Putra, dan yang satu lagi, ia tidak menemukan kebahagiaan. Malah ekstrim. Ekstrim, ekstrim, dan ekstrim. Namun, ketemu dengan guru yang pertama, yang kedua, ia mengubah nafsu. Tapi, tidak memberikan ketukung jawab pada sepertinya hidup dia. Dan bergumpul dengan lima pertapa, ekstrim. Tidak makan, tidak minum. Menyiksa diri. Kemudian, ia memisahkan dari kelima pertapa ini. Kemudian, ia pergi ke hutan Uruwela. Di hutan Uruwela ini, ia mendengar seorang main kecapi. Bahwa, senar kecapi itu, kalau di setel terlalu kencang, maka setarnya pun akan putus. Tapi, kalau setarnya pun akan putus. Kalau di setelah terlalu kencang, maka daunnya pun akan hilang. Lalu, bagaimana? Jalan tengah. Ambil jalan tengah itulah, makanya akan menolong seseorang. Tapi, bukan berarti nanti adanya naik mobil, olah, kata suhu, itu di jalan tengah aja. Oh, itu di jalan tengah. Orang nanti, ya. Jalan tengah artinya apa? Dalam hidup, bukan hanya kita sebagai seorang manusia yang mencapai kebudayaan, kita manusia saja. Kalau terlalu ekstrim, hidup bagaimana? Nyaman, ya? Kalau Anda terlalu ekstrim, monoton, Anda cepat bosan. Tapi, kalau Anda terlalu menembar nafsu, menggampangkan segala sesuatu, Anda juga cepat bosan. Tapi, kalau Anda seimbang, balance dalam hidup. Hidup Anda akan menemukan kegagiaan. Maka, semudah, strategi utama, ia mulai masuk dalam hatu hutan dan dipertapak di bawah-bawah bodi. Di bawah-bawah bodi itu, dia menertekat bahwa sampai darahku mengering, tulangku pun hilang, atau sepertinya tulang hilang, mulutku mengering, darahku mengering. Sebelum mencapai pencerahan, ia pun tidak akan bangkit dari hidupnya. Maka, pada usia 35 tahun, ia mencapai satu pencerahan. itu apa? Ia bisa memahami suatu kondisi hidup. Bahwa hidup itu tidak pernah terlepas dari empat kondisi hidup. Lahir, tua, sakit, dan mati. Itu pastikan alami. Terlebih itu, dia bisa melihat bahwa terjadinya bumi ini, hancurnya lebar bumi ini, jangan lupa keberkali-kali. Dan dia pun bisa menerawang bahwa ia bisa mencapai kebudayaan pun, ia harus menyempurnakan 480 kelahiran, yaitu menyempurnakan para mita. Apa itu para mita? Suatu bentuk kebajikan. Yaitu, kalau seseorang yang ingin bertekad mencapai kebudayaan, ia juga harus menyempurnakan lipolomi, atau enam para mita. Apa itu enam para mita? Ia harus menyempurnakan pertama itu dana, pemberian. Sedana sila, pengendalian diri. Setelah sila, harus menggembangkan kesabaran, santai. Setelah sang kesabaran, harus punya semangat. Setelah semangat, ia harus punya hati atau apa? Ketenangan. Setelah ketenangan, harus dia mengembangkan wisdom. Enam ini, harus berumpul kesinambingan. Baru bisa mencapai buah hasil itu kebudayaan. Nah, setelah itu, setelah sang Buddha mencapai pencerahan, ia pun mulai mengajar Dharma. Yaitu apa? Maka sebut tiraat itu Buddha Dharma. Mengajar Dharma, dan nanti kita akan saya bahas itu isinya itu Dharma atau apa aja. Nah, Dharma itu menyangkut, itu seperti kayak catari Arya Sajan, itu empat kesenjatan mulia, hukum kebenaran, patita semupada, ya, dan nanya sebagainya, maka ini kita akan bahas. Nah, setelah itu baru berbudha, damang, dan sangha. Apa itu sangha? Sangha adalah komunitas para bikku dan bikuni. Dan sangha pun ada dua nama, Arya Sangha. dan samuti Sangha. Arya Sangha adalah kelompok bikku yang telah mencapai pencerahan. Ya, sudah menembus Jana, Maga, dan Pala. Nah, apa itu menembus Jana, Maga, dan Pala? Jana, telah tinggal seseorang yang telah berhudur, itu adalah tiga, ya, betul-betul Kamadatu. Kamadatu, ya, Arupa Datu, Arupa Datu, baru terakhir adalah tingkat paling tinggi itu arahan. Kamadatu adalah alam karma, di mana alam nafsu, seseorang masih terus tukar dalam nafsu. Setelah itu, baru rupa datu, di mana orang tidak sudah tidak melekat dengan nafsu, tapi dia masih melekat dengan bentuk. Oh, kalau tubuhnya cantik, melekat dengan kecantikannya. Kalau badannya ganteng, melekat pada ganteng. Oh, saya ganteng, saya cantik, dan sebagainya. Kalau punya barang bagus, oh, saya punya barang bagus. Dia masih melekat dengan, melekat dengan nama dan rupa. Yaitu dengan kondisi tubuh. Tapi kalau orang setelah menembus jana, ia sudah lak dan lenyapin namanya rupa datu. Ia masuk ke dalam Arupa Datu. Di mana sudah tidak ada kemelekatan nanti. Di mana semuanya sudah ia lepaskan. Ia hanya fokus pada apa? Mencapai jalan penjelahan. Itu dibuat masuk dengan area sangga. Yang kedua adalah Samuti Sangga. Samuti Sangga itu siapa? Ada kelompok para bikur dan bikuni yang masih terus belajar. Seperti Anda mungkin kayak Frater ya, masih terus belajar. Karena disitu lagi jalan satu tangga ke sandung jatuh. Nah, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Nah, itu adalah Samuti Sangga. Di mana kodaan arah antara nafsu, kodaan duniawi masih terus mengingguti. Selama kita masih, selama kita masih belum bisa terlepas dari kodaan duniawi atau kodaan nafsu, alam nafsu, kita akan terus namanya berdiam dan sambuti sangga. Di mana tidak ada mencapai sebuah-buah pencerahan. Buah-buah terbebas dari kebodohan, kebencian, dan ketamakan. Selama sesuatu masih ada ketamakan, kebencian, dan kebodohan badan, ia masih belum bisa terlepas dari itu. Masih sulit untuk mencapai kecerahan. Itu maksud Samuti Sangga. Lalu, apa saja yang penting dalam buddhisa? Kalau tadi kita sudah mengenal Triratna, Buddha, dan Manasana, lalu apa? Yang diacaukan oleh Samgudha, yang paling penting adalah tiga cara utama. Apa itu tiga cara utama? Samgudha selalu menyebutkan bahwa hidup itu Amica. Apa itu? Amica duka anata. Amica itu adalah suatu hukum perubahan. Coba bayangkan dalam hidup kita, kalau ada perubahan bagaimana? Baby yang kecil atau selama yang kecil. Tapi karena ada perubahan, maka baby yang kecil pun bisa berjaya di remaja, dewasa, dan tua. Coba gelas ini, kalau tidak ada hukum perubahan, bagaimana jadi gelas? Karena ada hukum perubahan, maka orang bisa budak. Yang awalnya itu bening, mengkristal, tapi karena faktor cuaca, kondisi lingkungan, gelas pun bisa berubah. Mungkin suara ruangan ini, yang awal yang dicat di putih, karena faktor umur, usia pun bisa berubah jadi pusat. Jadi kalau kita mengatakan bahwa hidup ini kekal, mana yang kekal? Gak ada. Ramput kita yang dulu kita bangga-bangga, oh hitam, ya kan? Tapi, 40 tahun kemurus usia 40, atau mungkin sampai 40 sekarang ya, umur 20 aja, namun rambutnya putih. Bukan 20, kadang saya lihat di jalanan sana usia 18 tahun rambutnya dah pirah. di chat ya, itu kan perubahan juga. Karena perubahan, maka rambutnya di chat jadi pirah. Kalau saya mau katakan, kadang-kadang ketemu, ah, namanya tubul cherry. Apa tubul cherry su? Boleh yang ngechat sendiri. Iya kan? Iya. Jangan ditulis ya, nanti kata-kata saya nanti di upload dan di boleh ngechat sendiri. itu kan hukum perubahan. Karena ada hukum perubahan kita juga terima kasih. Kita juga mesti terima kasih dengan hukum perubahan. Kalau coba bayangkan dalam hidup kita kalau tidak ada hukum perubahan bagaimana? Masa miskin-miskin selamanya? Apakah yang kaya bisa kaya selamanya? Tidak. Semua tergantung perubahan hidup. Perubahan-perubahan ini bisa karena cuaca juga bisa berubah. Lingkungan juga bisa berubah. kehidupan kita pun juga bisa berubah. Karena pertama hukum tiga jarak orang-orang anak anija hidup itu adalah perubahan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita tak terbangkakan? Apa yang perlu kita bahagia? Ayo senang banget ayo bisa nangis. Belum tentu. Karena hidup adalah perubahan maka kita sangat jalan tenang. kadang orang kalau dipuji orang wah senangnya minta ampun. Tapi dimaki orang sedihnya minta ampun. Apalagi kecewa yang cowok lagi putus cinta. Maaf ya sedikit aja ya singgungnya. Benar gak boleh ya sedikit aja ya. Kalau cowok atau cewek yang putus cinta kenapa bisa galahin semua hidup? Berdiri. Hah? Hah? Berdiri. Ngapain? Gak berdiri pun pasti mati kok. betul gak? Iya. Saya kenal saya sering berpergian dan saya sering ketemu teman orang Biku bisa meramal oh bisa coba ngeliat saya jodohnya rampai wah jodoh kamu tidak tentu lah kok tidak tentu lah hidupnya tidak tentu hari ini bisa bahagia besok bisa menderita hari ini kamu kesepir besok bisa krami ya betul gak? Oh iya iya ada yang mengatakan Biku jodohnya kapan? Hah? Anda gak tau saya aja jodoh berusaha hidup apa yang kita terlalu melakukan pada apa? pada kegalauan-kegalauan yang menurut saya itu tidak perlu kita lekapi yang tidak perlu kita sedihkan padahal hidupnya berubah hari ini besok tidak pernah sama pada satu saudara namanya kuo qi sin bukete shi zai sin bukete woi lai sin bukete kuo qi masa lalu sekarang dan akan datang hati kita tidak pernah sama selalu terus berubah terus berubah terus berubah maka kenapa? hidup itu anicat hari ini mungkin kita sedih belum tentu tidak sedih hari ini kita menangis belum tentu bisa bisa menangis karena hukum perubahan maka siklus hidup kita selalu berubah dari waktu ke waktu tubuh kita tubuh kita saja yang semuanya gagah ya kalau orang mengatakan kalau orang mengatakan dulu masa muda ya kita rajin pergi menyawangi sudah tua pakai apa? menyangit ya kan? kalau yang semuanya dulu ya dikit-dikit wah bangga-bangga sekarang dikit-dikit pakai tongkat kenapa? karena hukum perubahan karena ada hukum perubahan inilah yang baik bisa jadi buruk yang buruk pun bisa jadi baik karena hukum perubahan nah yang kedua bahwa hidup itu ada duka life is suffering kenapa semangat life is suffering? duka coba jujur dengan diri anda masa muda semangat 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 manusia itu punya delapan peneritaan kenapa sebut delapan peneritaan saat lahir lahir tua sakit meninggal itu menerita kamu kenapa semangat demikian? orang mengatakan lahir oh selamat kamu lahir ya happy salah kenapa saya mengatakan salah? kalau dia lahir siap-siap dia menderita dalam hidup siap-siap dia tua siap-siap dia sakit siap-siap dia meningkat dunia ini baru yang ibaratnya langkah awalnya yang empat apa? ciu puter berharap tidak sampai berita 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 udah capek-capek kerja dimaki-maki kesel siap-siap kerja dapat perhatian tinggal ciu puter huiku berharap tidak sampai bisa menderita ip liku berpisah dengan kita cintai juga menderita bertemu dengan kita benci juga menderita kita ketemu cuaca saat panas pengen dingin saat dingin pengen panas itu manusia ya kan kalau dalam bahasa sehari-hari yang single pengen cepat menikah sudah menikah pengen single bener gak kalau kita dalam monastik yang junior pengen cepat-cepat jadi senior bener gimana sama wah kenapa di senior punya fasilitas sudah senior karena banyak kerja banyak tekan wah enak jadi junior itu sudah siklus udah biasa sesos kita kadang sulit untuk mengerima kita ketemu kenapa kita sulit untuk mengerima ego kita ketemu orang yang gak cocok kita ego kita maik padahal sesosial itu bisa menipu kita hidupan kita hidup kita juga banyak menipu kita karena semangat hidup ini sudah banyak menipu kita mana sih dia benar-benar kekal gak ada suatu saat kita pun akan terpisah satu persatu dengan orang yang kita cintai dan orang yang kita benci itu pun akan terpisah terpisah bahkan dengan barang-barang kita miliki pun akan terpisah maka ada satu istilah kata-kata Anda bisa pergi kemana Anda mau Anda bisa beri sejauh yang Anda mau tapi kita tempat terakhir Anda hanya sebatang dua meter ketipati itu saja untuk dimana kebahagiaannya kebahagiaan bagaimana Anda bisa belajar melepas belajar belajar melepas karena tujuan hijab kita itu melepas kalau Anda tidak bisa melepas dari hal kecil saja bagaimana kita bisa melepas yang besar suatu saat nanti karena suatu saat nanti kita juga melepaskan segalanya termasuk apa yang kita miliki termasuk apapun yang kita kita akan lupa semuanya nanti kita akan bahas di dalam lagi terakhir apa itu anata anata itu tidak ada aku kalau dalam bahasa cingkang cing itu adalah rana uwo siang uren siang uso siang uren siang tidak ada manusia sebenarnya tidak ada kenapa di Indonesia namanya manusia tapi di luar namanya apa human cingkang namanya apa biar tapi tidak ada manusia orang cingkang tidak punya manusia punya cingkang biar di luar negeri cingkang manusia mana namanya aku tidak ada aku ini aku mana akunya itu dada aku ini kepala kepala pun banyak macam ada mata ada kuping ada hidung mana coba kalau kita kelompas di kopek gak ada namanya aku saya namanya di namanya garbab diriak dimana garbab diriak kalau saya potong potong dimana garbab diriak ini namanya gelas kalau saya hancurin gelas ini buka ini dimana namanya aku gak ada dalam hidup ini gak ada suatu inti yang bisa menetap gak ada apa itu yang bisa menetap selamanya hakikat Tuhan itu saja yang menetap selamanya sampai kita meninggal sampai mungkin kita akan berapa puluh siklus kelahiran anda pun bisa turun berapa puluh turunan hanya satu yang menetap hakikat Tuhan itu akan kekal kita mengatakan kalau kita kenapa kita harus melihat hidup harus masuk ke dalam intinya bukan hanya kita melihat dengan mata daging tapi kita harus melihat dengan mata hati kita bagaimana melihatnya lihat dengan jelas ini namanya apa ruangan karena penurut yang namanya ruang orang-orang negeri tidak punya ruangan punyanya ruang tapi orang Indonesia tidak punya ruang punyanya ruangan namanya kacamata mana kacamatanya cuma ada taruh potong-potong betulnya di namanya jadi dalam hidup kita anak-anata itu adalah suatu hal yang paling tiga contoh hal yang paling penting karena anata adalah yang membuat orang bisa sadar siapa sendiri kita sebenarnya siapa sendiri saya sebenarnya orang-orang siapa aku sebenarnya kita mengatakan itu punya aku itu milikku bukan ini aku aku benar gak aku aku ini akuan saya benar gak akuan saya sebagai pangki asal saja bisa jadi aku berapa banyak faktor yang mendukung anda bisa hitung sampai aku 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 itu berapa ratus manusia baru bisa keluar satu aku yang saring airnya yang bikin botong yang bikin stikernya bikin tutupnya belum kita beli kita beli pakai uang uang siapa kita mesti kerja mendapat uang ya kan kita gak mungkin kita mesti ke supermarket supermarket kita mesti harus ke supermarket coba gak ada perso rumah ada pelayan bagaimana bisa beli jadi untuk sampai meja ini berapa banyak faktor dukung tapi ya saya mohon setelah saya ngomong gini di rumah saya praktekin ya Pak Romo ini makan ini hati-hati ini direnungkan dulu nih jadi nasi ini berapa banyak ini coba kita makan kita bisa makan satu piring nasi kita bisa pikir gak faktor berbanyak jadi kalau kita mengatakan ini punya aku ini milik gak ada kenapa bisa sampai sini karena sebab dan kondisi sebab sebab itulah yang mengatakan aku itu sampai di sini kalau kita mengatakan punya aku milik kuhan gak ada karena dunia ini gak ada sosok yang punya inti gak ada yang menempat seluruh diri merah ya paham adalah hukum kebenaran mulia yang setiap orang akan alami apa itu bahwa pertama bahwa hidup ini adalah duka yang itu 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 nanggu banget ngomong sama orang gak nyaman mudah sama orang ketularan tidur pun mampet itu penderitaan biasa sakit perut sakit gigi itu penderitaan biasa penderitaan keperubahan misalnya berpisah yang dicintai berkumpul yang kita benci yang kita inginkan sedih rata tangis putus asin itu penderitaan keperubahan ketiga penderitaan karena memiliki bandar jasmani yaitu kita akan mengalami usia tua kita akan mengalami banyak penyakit kita akan mengalami sedih kecewa putus asa kalau sekarang kita akan mengalami seperti itu dan lebih lanjut lagi kenapa kita harus berduka karena duka kita ada semudanya duka semudanya sebab duka banyak orang ketikanya menderita dalam kehidupan ini ketika punya masalah dia hanya fokus pada masalahnya tapi dia tidak fokus pada sebab-sebabnya kenapa seperti ini oh karena ini yang muncul di luar ini yang semudanya ajarkan empat kesulitan boleh pertama duka namun jangan berhenti pada duka bahwa seolah hidup aduh ngapain baca buddhism gila menderita dengan kagian bukan penderitaan itu memiliki sebab bahwa ketika ada hal ini menderita itu punya sebab yang belakang contoh banyak orang menderita karena over kait kegendota sebabnya apa gak bisa re makan pengen daya pengen daya gak jadi terus menderita saya belum lama dari satu anak cewek dia di ramah kasar dia hanya diputus sama cowoknya itu baru beberapa hari dia di kewihara dia mau mati saja saya bilang kalau mati itu gak jangan di wihara saya sudah gak tahan saya gak bisa hidup tanpa dia saya bilang ya gini kemudian dia naik ke lantai empat waktu masih hujan kakinya mau naik ke balkon menderita mati-mati saja itu dia apa kok mabiko nanti sama ini maka kamu pengen mati mati aja biarin gak tapi dia tinggi tinggi ketinggian dia lebih tinggi gemeter terus saya tanya kenapa mati-ketinggian coba saya ngobrol kenapa kau pengen mati gak terima karena diputusin cowok oh sebabnya diputusin cowoknya hanya karena dia ingin mati itu kan hal yang aneh kamu gak usah mati duluan pasti tidak cepat mati kok banyak orang di hidup kita ketika dia kena masalah dia punya masalah punya banyak penderitaan dalam hidup dia hanya fokus pada persoalannya dia hanya fokus kenapa kenapa dan kenapa bahkan merupakan satu berita orang itu berupa sendiri mencaburi satu anak saya lagi diuji sama Tuhan saya uji sama Tuhan karena keselakaan kamu karena napsul kamu napsul redah kamu maka kamu menciptakan masalah masalah persoalan dalam hidup bukan Tuhan yang memberikan bukan Nabi kita yang memberikan bukan Buddha yang memberikan tapi apa napsul kita kebodohan batin kita yang menciptakan kemasalah kenapa kita sangka kamu memberikan masalah kenapa kita ngeblend ngeblend Tuhan yang ibaratnya lagi sibuk murusin berapa miliar manusia tapi karena napsul redah kita karena kebodohan batin kita kita selalu menciptakan masalah di hidup kita contohnya kalau kita ngeblend mobil di jadang tol cepat banget nabrak nabrak Tuhan bisa lahirkan ya Tuhan sih gak ngomong saya kadang-kadang saya kasihan mendengar sama Tuhan Tuhan tolong jaga anak saya yang mendiskuriti tolong Tuhan tolong jaga rumah saya yang mendiskuriti Tuhan tolong jaga yang mendiskuriti bantu kadang-kadang manusia menyebut itu selalu karena suaka harusnya kita membantu mereka membantu Tuhan meringankan penderitaan mengeringankan dia punya pekerjaan jadilah orang-orang yang kalaupun kita tidak bisa menolong mereka kalaupun kita tidak bisa bantu mereka paling tidak tidak menyakiti mereka itu saja kenapa karena penderitaan yang kita alami sekarang ini seperti contohnya kenapa negara bisa miskin korupsi sebabnya dengan jelas korupsi dimana-mana kenapa di rumah tangga sering muncul banyak iya kenapa kemudahan batik sering kecerahan dimana-mana karena ada sebab itulah karena ada sebab-sebab itulah maka penderitaan muncul dalam hidup sebabnya apa hanya tiga racun tiga racun ini adalah apa keserakahan kebencian dan kekeluan batik karena orang serakah maka muncul banyak masalah karena orang muncul benci maka muncul banyak masalah karena kebodohan milik kebodohan batik maka muncul banyak masalah nah lalu saham muda bukan hanya menjelaskan tentang sebab-sebab penderitaan bahwa sebab penderitaan itu bisa kita atasi itu dengan apa cara mengatasinya jalan mulia berluas dilatan apa itu dalam sebab pertama dibagi tiga poin itu kebijaksanaan kebijaksanaan adalah pertama itu apa pandangan benar kebijaksanaan dibagi dua itu pandangan benar dan pikiran yang benar kalau anda dalam hidup punya pikiran yang benar enjoy dengan hidup masalah tidak ada kalau anda punya pandangan benar korupsi tidak ada pikiran benar karena menyangkut wisdom wisdom itu gabungan dari pandangan benar dan pikiran yang benar cuma kalau anda punya pikiran salah hidupnya apa penuh masalah tidak usah jauh-jauh saya selalu mengajarkan teman-teman saya kalau anda pengen hidup bahagia itu tidak gampang anda pengen hidup juga gampang lihat bagaimana anda bangun tidur saja kalau dari bangun tidur anda sudah ngomel-ngomel sudah satu hari pasti ngomel terus percaya tidak secara psikologi kalau hidup kita sudah mau dari pagi kita bangun tidur kita meng-input data dalam memori kita itu kata-kata negatif semuanya tapi kalau kita bangun tidur saya mengatakan aku tercampur aku pinter luar biasa berikan saya diri yang luar biasa dalam penjagaan hidup saya sudah satu hari itu enjoy terus ketemu kita akan menemukan cara-cara dalam hidup yang kita lagi kenapa kita punya pandangan yang benar kalau anda punya pandangan yang benar hidup anda satu hari satu minggu satu bulan itu kesempatan masalah pun pasti akan berkurang yang kedua selain kita harus memiliki wisdom atau bijaksana kita juga harus memiliki moral yang baik apa itu moral yang baik ucapan benar perbuatan benar pencaharian yang benar berapa banyak mulut kita ucapan kita karena bisa menyakiti orang saya dalam bahasa Mandarin ada istilah mengatakan ping penyakit penyakit itu masuk lewat mulut persoalan dalam hidup masalah dalam hidup juga keluar lewat mulut ucapan ucapan coba kita sering kenapa banyak penyakit masuk dalam mulut kita makan sebarangan makan tidak teratur penyakit muncul kenapa masalah di luar kita bisa punya-punya musuh karena sebarang bergosip maka masalah muncul maka ada satu papatah mengatakan panjangnya rel-rel-rel-ta'abi itu punya batas tapi panjangnya mulut ini tidak punya batas orang orang kalau sudah ngobrol kadang bisa A sampai Z itu bisa ngomong semuanya ibadinya kalau untuk ada malam coba siang terus duduk ngobrol udah ramai terus nah itulah siwat manusia mulut ini paling susah untuk kira kenapa mulut terdibawah coba kita perhatikan kuping kita dua mata kita dua lubang hidung kita dua kenapa mulut cuma satu artinya apa jangan banyak ngomong jangan banyak ngomong coba kalau kita dua jelas bawah oh udah salah salah kan aduh untung cuma satu satu aja kayak satu satu harapun enggak cukup ngobrol kadang-kadang saya pas saya belum lama di medan di medan itu saya menjemput tamu dari luar negeri saya duduk di hantu cafe itu ada tiga ibu-ibu waduh ramainya bahas temennya ayo bajunya itu tasnya kawin dan sebagainya aduh apalagi ah dia gak bisa ngomong anak temennya dateng temennya dateng ah baru jaga ngomong kamu banyak umur kamu tadi ngomong banyak umur semua sedalam hati aku buka hatinya marah dia kenapa seperti itu untung lu cuma satu lu cuma bagai membayangin moralitas kenapa sebut moralitas dalam dalam kajian buddhism kita mengiklum dulu sebelum silah itu terbentuk dalam komodis biko itu hanya dua hiri dan otapa apa apa kehidupan tata malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibatnya semuanya menyebabkan ini adalah lokapal adam lokapal adam maksudnya damah melindungi dunia selama seseorang malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibatnya dunia pasti damah tapi sekarang karena orang gak punya malu gak punya malu maka dunia kacau kalau dulu hitam dan putih itu jelas tapi serai sudah bergeser jadi apa abu abu karena segala sesuatu itu sudah bergeser itu sudah bukan aslinya lagi saya kemarin pas di Surabaya dalam aeroport ada seorang anak perempuan baru usia 18 tahun ini maaf saja sudah bapak ikut bapak pakaiannya aduh sangat mini semuanya serba mini tiba-tiba ada setel bang abang sweet 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 in dia marah marah ngumpat 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 saya dalam hati begini ngapain kamu ben betoh kenyata seperti itu kenapa kamu ke Papua saja Papua cukup primitif di dalam ramai dari situ dia tidak pakai baju tidak 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 sampai saja jalan ke sana kemari tidak pakai celana tidak pakai baju enjoy saja sedangkan kamu pakai sebab ini sheeting kamu ngapain kadang-kadang saya miris dengan anak lagi generasi mulai sekarang kalau ke pesta depannya tertutup belakangnya krowak ngap krowak atau krowak kita jawabkan apa yang tahu ya kita juga jawabkan soalnya lubang besar di belakang sudah dibolong gitu kamu depan tertutup rapat belakang kalau saya dengan teman saya itu bukan lubang itu ventilasi lo iya dong dia sebaik sendiri karena mungkin kalau tutup semua panas pengabdara cuma kalau ke Papua sonor dia bebas dia enggak punya malu tutup tutup kok seperti itu kok itu manusia karena suatu balik-balik nah itu kenapa pertama kita harus menangai moral itulah ucapan kita harus lantai kenapa sang buddha hanya berucap apa yang dia pikirkan ia melakukan apa yang dia ucapkan itu moralitas yang kedua adalah perbuatan yang benar perbuatan benar bisa ada tidak membunuh menyakiti mencuri merusak rumah tangga orang inciu mengonsumsi atau makanan dapat melamatkan kesadaran dan berbohong perbuatan benar disini selain menolong orang lain perbuatan benar itu akan menolong diri sendiri kita lihat para tokoh-tokoh agama kita para nabi nabi kita ia hanya berucap apa yang dia pikirkan dan dia hanya melakukan apa yang dia ucapkan tidak lebih tidak mau nabi hanya itu saja sampai dalam hidup kita yang mau disakiti yang dibunuh bahkan sekor nyamuk kecil pun dia tidak mau dibunuh ada yang mengatakan kalau saya tidak bunuh yang nanti pemerintah itu hanya 3M itu apa pemerintah menetapkan menyamuk itu hanya 3M mengubur menguras menimbul bukan membahas sendiri itu tidak ada membahas ini membunuh itu tidak ada itu tambahan manusia sendiri terakhir terakhir sekor binatang kecil pun tidak 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 sakit orang tidak menyebabkan penci dengan nyamuk anda tidak mengikir kalau ada bulu anak nyanyamuk bagaimana ibu bapak nyamuk benar kan ya nanti kan dia bikin malaria su bahasalah pikiran ke malaria tembus ke sini malaria beneran karena berpikir malaria BBD malaria muncul beneran dalam berlaku segala sesuatu muncul karena anda berpikir pikiran anda menciptakan segalanya anda sebelum bikin pesawat muncul di mana pikiran anda dulu perbuatan yang benar yang ketiga maksudnya moral pencahan itu beruk pedagang atau mata pencahan yang benar sanggupan melarang ya pengikutnya itu pedagang senjata racun ya minuman alkohol yang dapat orang lain punya rusak hidurnya ya itu melarang karena apa selain menurutkan diri sendiri itu akan menurutkan orang lain dan yang terakhir yang masuk konsentrasi ada tiga poin itu daya upaya benar perhatian benar konsentrasi yang benar itu masuk dalam meditasi meditasi mungkin bagi sebagai orang yang belum menuruti apa itu meditasi kalau sebagai orang meditasi pakai musik itu bukan meditasi dengan relaksasi ya kan ada musik poin poin penanggal tapi ya anda terbuat dengan musik itu sendiri tapi anda tidak masuk dalam pikiran anda sendiri kita manusia itu punya dua unsur badan dan batin badan kita terdiri dari musur apa ti sui for ti tanah sui air for api for anion kita punya badan musur tanah musur air musur api musur udara kalau tidak balance jadi penyakit kalau tidak balance muncul masalah madan buddhisa dalam buddhisa maka buddha kalau seseorang meninggal itu bisa takutannya bisa dikubur karena kita masuk tanah bisa dipakar karena punya sukan buang ke laut karena kita bisa punya air taruh aja di situ di dalam pohon bukti apa sebelum lama keturunya di Bali tau ya kurang kesana siapa kurang kesana keturunya ada kurang kesana belum pernah ya mau dengar ceritanya saya keturunya masuk ke desa keturunya itu awalnya gak boleh seorang masuk ke desa keturunya namun karena saya pemuka gamma diizinkan naik kapal 5 menit sampai ke makamnya nah makam itu ada satu pohon tarumanya pohon tarumanya itu hanya satu di dunia usianya cuma ada habis 2 tahun nah pas saya kesana itu masih ada satu jenazah yang baru usia 2 minggu dan itu baru kelihatan dengan jelas ketika tubuh kita baru membusuk dari matanya dari isi perutnya nah kita punya daging aduh kalau kita udah lihat apa yang perlu kita bangga-bangga namanya ganteng gak ada cuma tulang kita tuh tulang dibungkus daging nah tapi kenapa dia bisa menguap karena kita punya usul udara nah manusia itu bisa empat-empat yang kita lakukan kalau di Tibet kalau di Tibet itu masalah bangga-bangga maju kalau di Tibet kalau ketika orang tuanya meninggal itu anak pertama itu harus gundulin rambut nanti di atas gunung terus potong tubuh orang tuanya itu diuapkan kenapa karena kita punya usul udara tapi saya mengatakan bahwa tubuh kita punya badan tipe otok batin kita dia punya empat pemahaman pikiran bentuk-bentuk pikiran pencerapan dan perasaan kita punya pikiran setiap hari kita menggunakan pikiran kita setiap hari bahkan kita tidur pun masih menggunakan pikiran kita masih ada mimpi yang bagus bukan betul kita meminta pikiran kita memberikan mimpi yang baik setelah menggunakan pikiran kita muncul bentuk-bentuk pikiran mana ada dua fenomena batin dan fenomena pikiran fenomena batin adalah yang di luar kita tinggi, rendah, jauh dekat baik, buruk fenomena batin fenomena pikiran satu bentuk dalam pikiran kita bentuk-bentuk pikiran muncul kemana pencerapan setelah kita muncul dalam bentuk-bentuk pikiran kita tahu merah, kuning, hijau di langit setelah itu masuk-masuk dalam apa? pencerapan kita mencerap apa yang kita lihat apa yang kita dengar apa yang kita cium apa yang kita sentuh kita cerap semuanya saya akan tanya ini warna apa? kita tahu dari mana? tahu dari mana? Anda tahu hitam karena banyak faktor pertama mungkin orang tua anda mengatuh bahwa ini dah warna hitam kemudian terbawang sampai kondisi sekarang dan anda mengejas berarti warna hitam kalau semangat ini biru juga boleh kenapa semangat ini berarti saya gimana? kalau saya pikir dikusing ya ini kalau saya pikir ini baru fenomena benar-benar pencerapan kita sedang menggunakan panca indrahita melihat mendengar mencium bersentuhan mengecat sehingga kita membutuhkan perasaan feel kalau disentuh rasanya enak dengar musik ini nyaman melihat hijau wah bagus dan sebagainya itu kenapa masuk dalam pencerapan kita semua nah kalau kita sudah masuk dalam meditasi kita itu melihat pikiran kita sendiri kenapa dalam meditasi harus punya daya upaya benar perhatian benar kalau anak ketiga ini tidak benar semuanya bukan meditasi namanya meditabung meditasi bobo menembus jarang orang jarang orang ini bersama meditasi kalau dalam satu ilmu penembangan diri karena saya juga belajar dalam NGI National Group Gymnasies kita punya pikiran sebenarnya cuma subconscious atau unconscious subconscious pikiran sadar kita itu hanya kurang lebih yang kita menggunakan cuma 12% tapi sebenarnya kita tidak pakai sampai 12% contohnya kenapa nah binatang di dunia ini yang bisa menggunakan otaknya sampai 20% hanya satu kita lebih itu kita lupa nah kita selalu menggunakan bahwa kita selalu menggunakan pikiran kita setiap hari itu hanya lebih kurang 5-6% kenapa manusia orang-orang yang mengatakan lupa itu bukan lupa sebenarnya ke skip aja skip 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 itu aja makanya orang-orang lupa kalau lupa kenapa bisa lupa berarti ada itu gak lupa cuman skip aja satu cepat tidak aku berpikir apa jadi sebenarnya manusia itu gak bisa lupa cuman skip ibaratnya kalau orang mengatakan kalau nonton film layarnya itu tariknya kemana di luar jadi kalau kita study tentang berat atau pikiran itu cukup menarik dalam meditasi kenapa kita perlu dalam hidup itu bermeditasi karena meditasi itu menseimbangkan pikiran kita dan mampu meningkatkan hormon kita menjadi lebih baik dan mempertajak pikiran kita anda bisa bermeditasi 30 menit saja satu hari itu anda bisa menambah usia satu tahun satu hari 30 menit anda bisa bermeditasi tapi meditasi dengan sumbusu bukan relaksasi beda kadang-kadang orang ayo pengen relaksasi udah kamu sepa aja dengan musik tiduran yang dia bobo gitu tapi orang relaksasi karena orang stress betul relaksasi tapi itu tapi kalau anda stress betul relaksasi anda bukan mencabut masalah dari akarnya anda hanya menghilangkan sesaat dari masalah tetap di situ dengan meditasi saya selalu menghitungkan waktu meditasi pagi 2 jam malam 2 jam mengamati saja pagi saya mengamati bagi meditasi belas kasih yaitu saya berharap setelah saya bangun tidur ini meditasi 2 jam setelah saya bangkit dari duduknya saya bisa di sumber ketahui orang lain malam sama jalan tidur saya meditasi 2 jam objeknya apa kematian karena saat telah tidur siap-siap bisa bangun tidur banyak kan anda tidur bisa bangun belum tentu banyak orang tidur malam bisa gak bangun jadi apa meditasi persiapan menghadapi kematian kalau anda meditasi 10 menit anda belum masuk dalam meditasi karena masuk global meditasi itu after 40 menit itu baru masuk dalam global meditasi anda akan melihat pikiran anda timbul tenggelam timbul pertahan tenggelam pikiran kita sangat unik semakin anda pertajam meditasi anda semakin kuat meditasi anda ingatan anda semakin tajam tidak heran anda bisa mengingat kehidupan masa lantau tidak heran anda bisa mengingat kehidupan masa kecil anda tidak heran anda bisa ingat 20 tahun kejadian lantau 40 tahun yang lantau itu bahkan kemas yang kandungnya itu bisa ingat semuanya cukup unik kalau kita bisa pertajam terus pertajam terus ketajam terus malah anda bisa kembali kemas lantau kenapa sekarang ilmu nama regresi regresi yang bantu orang menemukan catat masalah itu siapa saya punya teman saya karena saya juga masuk nghi dalam kejadian itu tentang brand saya punya teman guru saya itu punya klien klien itu dia suaminya itu temperament kalau marah itu bisa jebol pintu jebol pintu lempar piring meja pun bisa digedol ketika dibawa ke guru saya dia terapi regresi ternyata kehidupan langkut dia adalah panglima peran panglima peran dia butuh emosi kalau dia enggak emosi atau dibunuh orang atau membunuh orang kebawa sampai sekarang kita masuk dalam karma karena karma 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 bukan berarti kalau orang ngomong buruk ayo karmaku bukan karma itu adalah niat karma itu adalah niat dari apa yang anda pikirkan ucapkan dan pidakan itu karma karma bisa baik bisa buruk tergantung niat anda karma wipaka itulah niat anda dari karma wipaka muncul karma pala itu buah dari perbuatan anda sendiri contohnya kalau kita bisa saya membaca satu buku dari lama dia pernah lahir berapa kali 14 kali dia tahu pertama kali ketika seseorang masuk rahim itu apanya dulu dan ketika pertama kali orang akan meninggal dunia itu apanya dulu sangat bahas tidak dapat ketakutan semuanya bahkan ia pun bisa punya satu definisi saya akan lahir dimana keluarganya siapa namanya siapa marganya apa lahir tahun berapa itu bisa tahu hanya praktik dari karma medasi dari karma terhubungan maka kalau anda kehidupan akan sampai orang kaya sekarang tetapkan sekarang saya kehidupan anak presiden terus 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 siapa presiden besok kebak tangga maksudnya kita tidak pernah tahu yang penting dedikasi anda jelas kalau dedikasi anda jelas hidup anda kehidupan akan tetap bisa jelas saya banyak pengalaman pengalaman tentang klinikoterapi atau bioshi tapi saya akan bahas bukan waktunya dan bukan topiknya karma disini sangat berkaitan antara anda dengan siapa contohnya yang paling mencolok ketika anda membeli sayur satu daratan itu sayur ibu-ibu yang mungkin dibelakang yang pakai jelab itu ibu-ibu yang beli sayur ke pasar betul enggak A Sapi B Sapi Z karena tukang sayur semua betul enggak kenapa pilihnya di tengah-tengah bukan di wujud awal karena murah belum betul harganya sama kenapa harganya sama harganya tentunya sama jadi sama kok milih di tengah-tengah bukan di awal di A atau di Z sama bukan karena pedagang yang ganteng kan bu ya ya kenapa mas sayurnya ganteng mengesap ganteng bukan itu ada hukuman kaitan dengan karma masa lama Anda bertemu dengan saudara Anda Anda bertemu dengan keluarga Anda itu ada hukuman karma masa lama namun hanya dua yang berbedakan Anda datang menagih hutang Anda datang atau bayar hutang itu saja hanya dua kalau Anda datang ke dalam hutuk bayar hutang Anda akan bisa mati-matian dari kecil Anda kejamanan bayar orang tua tapi kalau ada nakih hutang kita lihat hidup sekarang masih kecil saja masuk rumah sakit berapa kali operasi berapa kali sebelum harta orang tua habis kamu mati banyak datang ke dunia itu apa nabi hutang itu katanya karma karma ada kekuatannya waktunya dan jenisnya kekuatannya apa kalau kita mukul orang jangan pikir cuma mukul 2 3 dibukul belum jatuh benjol dibukul kayu ada orang dulu saya di surabaya yang mengatakan ah piku gak apa-apalah kalau cuma menipu 2 menduan 2 menduan kan cuma dulu gopek 500 berat gak apa-apalah keuntungan saya kalau 1 miliar itu cuma bilang gopek saya bilang oh kau pinter bodoh kenapa saya pinter bodoh kalau gopek itu keuntungan itu 10% mau gak kamu kehilang 1 miliar 10% wah gak mau itu kan karma sekarang kamu menipu ibu 2 menduan gopek sekarang kalau ibu gopek itu 10% dari keuntungan ibu kamu mengatakan 1 miliar cuma hilang gopek belum kalau kamu hilang 10% bagaimana itu karma contohnya yang paling kecil terhana saja kita senyum sama orang belum tentu dia melihat balem bales senyum itu karma kadang senyum eh pasti tidak maunya kita tidak berusaha baik itu karma juga kadang kita senyum ih mau dos kadang senyum iltamu berbayar banyak cara banyak hal di dalam hidupan kita itu ada kaitannya dengan karma karma bisa berakhir bisa buruk nah apa itu karma karena muncul karma adalah patitas memulai hukum sebab nakibat semudah ada 12 hukum matalah yang pertama dari ketidaktahuan sebagai kondisi penyebab maka muncul bentuk bentuk karma karena anda tidak tahu melakukan sesuatu anda tidak tahu berucap anda tidak tahu berpikir maka muncul bentuk bentuk karuma karena muncul karuma perbuatan sanghara maka akan muncul kesadaran witnana karena karuma perbuatan ada perbuatan sadar minum itu bisa melepaskan harga makan itu bisa kenyang muncul kesadaran tahu ini warna hijau karena ada perbuatan menurut warna hijau maka muncul kesadaran karena kesadaran bisnah maka muncul batin dan jasmani atau apa nama dan rupa dari batang dari batin dan jasmani nama dan rupa muncul kondisi apa 6 panca indera dari panca indera kita muncul perasaan dan kesan kesan itu pasan dari pasan atau 6 lansai indera maka muncul sadaran apa perasaan bedana dari bedana perasaan maka muncul sebuah keinginan dari keinginan maka muncul kemelekatan dari kemelekatan maka muncul proses kelahiran kembali dari kelahiran kembali maka muncul sakit tua dan kematian ini 12 mata rati yang tidak bisa dibisah-bisahkan sekarang anda ingin lahir jadi seperti apa tergantung perbuatan anda bagaimana tergantung dedikasi anda bagaimana anda boleh ke surga gampang gampang boleh ke surga kamu tahu caranya bagaimana dan mudah kamu anda boleh hanya boleh caranya 5 perbuatan baik 5 larangan orang mengatakan 5 pajak sila dan 10 perbuatan baik saya jamin masuk surga satu iwangi tidak membunuh tidak mencuri tidak berbohong tidak berasusila tidak mengkongsi atau menginum minuman yang dapat melemahkan kesadaran termasuk minum alkohol itu yang 5 sila dan 10 perbuatan baik 10 perbuatan memurah hati dermawan memperbagi menyakong orang tua tahu hukum alat tahu hukum kebenaran tahu fungsi ayah tahu fungsi ibu tahu fungsi kita sebuah manusia sebagaimana saya jangan masuk surga tapi kalau 5 ini saja belum saya jalankan bagaimana ada agama atau tidak ada agama 5 hukum terus berjalan siapa di dunia yang mau dibunuh tidak ada siapa di dunia yang mau diambil barangnya tidak ada siapa di dunia yang mau dibohongin tidak ada siapa di dunia yang mau di asusila atau melanggar set menyimpak tidak ada siapa mungkin mengkonsumsi alkohol atau minuman lucunya uniknya sang Buddha mengatakan bahwa walaupun ada setetes minum mengkonsumsi minum yang mereka mengatakan itu sudah melanggar silah bukan sampai mabuk belum melanggar silah bukan karena ada orang bisa minum 2 potel belum mabuk tapi walaupun setetes saja itu sudah melanggar peraturan masa Buddha dengan tegas dengan tegas karena dalam silah sang Buddha yang kelimanya paling bahaya karena orang mabuk bisa membunuh bisa menyakiti bisa mencuri bisa berbohong bisa berusila itu hanya karena maka selama kita jadi manusia jadi manusia maka ada orang mengatakan jadi manusia paling susah karena bisa mengatakan manusia paling susah berharap tidak sanggi juga menderita bertemu kita benci juga menderita berbisa kita cinta juga menderita dimana susah dalam satu story disebutkan bahwa dalam kurun waktu sesatus tahun kita jadi kita manusia meninggal belum tentu dalam sesatus tahun kita bisa lagi kembali kebajikan yang besar kebajikan yang besar bagi kita di manusia yang terakhir mungkin yang masih berapa menit lagi duni bana kebahagiaan tertinggi tadi disebutkan apa dari Tuhan kita disitu disini kalau kita bahasa Tuhan sebenarnya cukup panjang kalau saya tanya Anda Anda tinggal di mana Indonesia Indonesia itu kan negara Indonesia kalau negara Indonesia itu apanya disebut negara Indonesia itu apanya karena orangnya karena bahasanya atau karena kau jennya atau penduduknya atau karena petanya manusia Indonesia ada tanya tadi Bapak ini tentang Tuhan saya sekarang masuk ke Tuhan dan emputan tular itu emputan tular yang menciptakan bidika tular tiga cita 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 dan lima penas sila kenapa sila pertama itu apa ketuhanan yang maesah itu luar biasa disitu coba kalau Tuhan yang maesah udah nama agama sekarang itu masuk dari bangku Tuhannya satu tapi ketuhanan yang maesah berarti masing-masing agama boleh menyebut nama Tuhan sesuai dengan kemampuan kalau kemarin yang ada Roma siapa Roma Simon kalau di first nama apa murid makinnya murid 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 itu kepadanya Tuhan sang halmi diwa apapun saya setuju dengan kata kita candon candon orang jajir semara dia dengan saya juga dia selama ustad yang sangat terbuka pikirannya dia mengatakan ada mengambil melanggir nama Tuhan itu boleh dari sebut dan apa asalkan yang baik saja asal bukan nampak oh siatan apa itu bukan ya anda boleh memanggil Tuhan asalkan dengan nama baik karena sudah agama mengakui dari Tuhan nah di buddhese ini cukup berbeda dengan pandangan anda kalau mungkin ada sosok makhluk yang bisa anda lihat atau mungkin anda pernah mau ketemu di buddhese beda di buddhese dalam kitab udara ada sosok makhluk yang tidak lahir tidak menjelma tidak berjudis kelamin namun samudah tidak menyebutkan itu Tuhan tapi samudah begitu nibana nibana setiap orang bisa mencapai kesalahan asalkan dengan dedikasi sungguh-sungguh sama dengan anda anda juga bisa mencapai hakikat Tuhan kalau anda sungguh-sungguh menghayati apa yang diajarkan apa itu hakikat Tuhan maaf dewasa hijasanya belas kasih tapi kalau anda beragama beragama tapi tidak ada siwa belas kasihnya tidak ada siwa pemaafnya berarti anda belum menyentuh hakikat Tuhan Tuhan dalam buddhese sedikit berbeda pandangannya itu apa kalau ada satu makhluk yang tidak menjelma tidak dilahirkan tidak berjudis kelamin ter tidak terbatas dengan ruang dan waktu tempatnya di mana juga gak tahu tapi sama muda tidak menganggap itu Tuhan tapi kondisi di mana tapi kalau anda mengatakan bahwa ada sosok Tuhan di dunia ini ya saya menanya kalau memang ada sosok Tuhan di dunia ini berarti dia punya sosok individu ketika dia punya sosok individu berarti dia punya jenis kelamin kalau dia punya jenis kelamin dia punya antara laki-laki dan perempuan benar gak? kalau ada memang katakan oh suhu Tuhan itu laki-laki yang perempuan ayo kalau dia gak laki-laki gak perempuan berarti apa? ha? ha? bahaya loh kalau dia gak laki-laki gak perempuan mangkal pinggir jalan tahan gitu bahaya kan berbahaya sekarang nih kan jadi kalau kita mengatakan ada sosok tuh ada sosok yang bener-bener tolong SMS dia semua ketemu kan kita bisa ketemu kan dia berkata maha luar biasa kita ketemu tukar pikiran tukar pendapat siapa itu dapat ilmu untuk kisih-kisihnya bagaimana eh Tuhan bagaimana nih Indonesia nih kacau di ekonomi bagaimana nih ahok nih bagaimana nih kali jodoh nah minta bantuan dia kan tetapi dalam kontek buddhisan itu bukan saya yakin juga anda juga tidak tidak sepaham dengan saya saya ada ilmuwan orang Rusia anda boleh nonton namanya The Brief Humankind dia ilmuwan sudah ber40 tahun bahwa dia nanti tiba bumi di kapal terbentur dan sebagainya dan iya dia boleh dalam satu channelnya tab itu boleh 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 dita nonton iya seorang ilmuwan sudah 40 tahun dia berbentur bahwa dia mengatakan bahwa ketika kita mengatakan sosok dalam Tuhan sama saat kita mengatakan tentang seperti negara kita negara kita terdiri dari banyak culture banyak kebudayaan banyak manusia banyak banyak suku dan sebagainya sama panggilan tentang Tuhan atau Tuhan 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 yang penting saya pun ketika saya ditanya dengan teman-teman beragama saya yakin dengan Tuhan saya yakin kalau yakin dimana yaudah stop yang penting saya yakin ada Tuhan kalau sudah yakin dapat dipaksa lagi Tuhan kamu seperti apa setiap hari Tuhan seperti apa tadi saya terletak dengan rupiah rupiah saya dulu awalnya sebelum masih jadi Islam monastik juga seorang yang haus akan kakauan agama dari kesaksian tadi minta kesaksian saya lulus SD saya belajar agama maaf saya simulis ini agama Islam setelah itu saya berdebat saya hanya tanya satu saja kenapa manusia berbeda jawabannya rahasia Tuhan kalau rahasia Tuhan kenapa kamu tahu kasih tahu dong kenapa manusia berbeda karena diciptakan oh diciptakan siapa siapa menciptakan bukannya orang tua mama papa kita itu pun ada tiga ada tiga unsur yang bisa mencoba manusia pertama apa kandungan siap kandungan siap jadi anak tidak kandungan siap kedua sperma datang sperma datang kalau tidak siap yang ketiga kesadaran datang tiga ini yang menyebabkan seseorang manusia anda boleh cek kemanapun anda pergi anak yang ketika dihamil tidak dikehendaki ketika ia lahir cenderung jadi anak yang frontal kenapa kesadaran orang tua yang lain karena ada kan anak ayo anak pertama happy banget seneng banget ketika lahir anak anak baik tapi juga ada anak benci pada anak pertama sebelum siap hamil sobi pun belum ada udah habis duluan kacau kan ketika lahir anak cenderung frontal ketika frontal ibaratnya dikasih kepala pun minta leher kasih leher minta hati lama-lama Tuhan sering makan hati gak heran ibu-ibu sering dapat penyakit darah tinggi makan hatinya kebanyakan belajar viktarian gak sayang promosi sekali jadi kalau kita bahas tentang konsep Tuhan itu sangat luas sekali maka dalam kitab kudana yang bisa menjawab pertanyaan tentang ketuhan Tuhan hanyalah kudana itu apa ketika seseorang terbebas dari kebodohan batin kegelapan batin dan sebagainya ketamakan kebodohan berbobot batin makanya Yesus mencapai di mana tidak ada kelahiran tidak ada kematian tidak ada jenis kelamin tidak ada lenyap segala yang bisa kenapa ketika seseorang mencapai kalau saat ini manusia saya pikir kita harus selalu bergantung dikit-dikit lapor dikit-dikit lapor dikit-dikit lapor ya Tuhan minta ini belum dapat enggak juga karena segala sesuatu pikiran anda bergerak ketika pikiran anda bergerak segera bisa sesuatu kalau anda pernah membelajari law of attraction bagaimana buku menarik-menarik pikiran tidak tersebut maknit bisa menarik apa yang kita cintai bisa menarik apa yang kita beriksa ada Tuhan ada Tuhan silahkan tapi cukup meyakin jangan menangkap beban buat dia biarkan dia bekerjas dengan posinya masing-masing doa doa dengan baik masa kadang-kadang kalau orang orang Asia saya selalu meneliti ketika ia berdoa kebanyakan apa-apa saya selalu meneliti bahwa agama saya kan sering mengkaji agama ketika orang Asia berdoa doanya apa-apa ngeluh banyak ngeluh lapor jadi tidak meringankan beban Tuhan kita berpembebani beban Tuhan maka ada tiga poin kalau hujud anda ingin bahagia diberkahi Tuhan stop ngeluh stop blaming tiga stop komplain itu saja mengeluh menyalahkan komplain hidup hidup anda masih bermasalah terus tapi ketika anda stop mengeluh stop blaming menyalahkan stop pulain Tuhan anda selalu menjawab doa doa anda maka kalau kita mengingatkan Tuhan sangat puas sekali satu malam tidak bisa habis kenapa definisi Tuhan dalam Buddhisme katolik Islam Hindu hidup berbeda pandangan semuanya saya cukup sangat luar biasa itu yang mengarah ketuhanan yang mahasiswa 6 agama itu boleh menyebut Tuhan yang sesuai dengan prinsip dan kaya-kaya masing-masing coba manusia dan kemanusia sama kalau manusia itu apa pribadi kalau kemanusiaan siapannya sama Tuhan itu apa kalau kemanusiaan berarti hakikat jadi disini sekarang titik berat kita mempelajari hakikatnya atau sosok personalnya kalau sosok personalnya maaf saya tidak bisa dijawab karena saya belum pernah ketemu tapi kalau hakikatnya saya bisa jelasin di dunia ini siapa yang hidup berat tidak ada kalau Anda bisa memaafkan orang yang menghadap benci hakikat Tuhan Anda bisa mencintai musuh Anda itu hakikat Tuhan seperti Mahatma Gandhi untuk menyerang musuh tidak perlu pakai senjata gunakan belas kasihkan itu senjata yang paling ampuh senjata yang paling ampuh dalam dunia ini hanya dua wisdom and compassion selama Anda punya wisdom and compassion hidup Anda tentera harmoni terima kasih terima kasih Biku yang telah menyampaikan poin-poin penting dan nilai-nilai dalam buddhisme yang mungkin dapat kita hayati atau dapat memperkayai diri kita terutama dalam menghayati iman kita masing-masing sekarang kita akan masuk pada sesi diskusinya setiap kita hanya diperbolehkan menanyakan satu pertanyaan oke selamat 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 saya baca buku dari kakadat ya sebenarnya sebetulnya adalah non-testing ini tidak 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 pencipta seperti ini tapi saya membanyakan berarti berarti ada kita percaya itu Tuhan tapi diskret berarti itu bagaimana sebenarnya kita kan tinggal di Indonesia kalau saya membahas Buddha kepercaya nanti Anda memilih agama Tuhan saya meyakin ketuhanan itu saja kalau kita mengatakan kita memang tidak dibahas tentang sosok Tuhan tidak dibahas kita baca apapun kita baca tidak ada sosok namanya Tuhan saya berkanya di sini tidak ada sosok kenapa kita membahas itu tapi definisi Tuhan itu dijelaskan itu apa tapi yang saya mudah dalam kitab udana ya kan dalam kitab udana itu kita bisa bahas tidak ada sosok makhluk yang personal dalam dunia ini termasuk alam alam dewa pun alam surga pun itu masih mengalami kelahiran dan kematian kalau kita mengalami dalam dunia ini dalam dunia ini itu tidak ada diciptakan itu muncul karena sebab dan kondisi kalau kita baca mengkaji kosmologi buddhese ya mengkaji kosmologi buddhese bumi ini terbentuk karena apa pertama awannya itu apa cairan karena cairan muncul gempa gempa muncul lantan kecil kecil gempa gempa kenapa kalau Anda tahu jurnal Arab Saudi dan pulau India itu satu sama tapi kembang seperti bisa dalam buddhese dalam buddhese konsep tentang Tuhan tidak pernah kita bahas kenapa tidak bahas karena menurut kita bahwa segala sesuatu berpegang pada keyakinan kita sendiri Anda berbahagia bagi orang lain Anda menerita buku orang lain itu konsep tentang Tuhan disini kebanyakan dalam buddhese kalau kita mengatakan kalau karena kita dulu di Indonesia itu pada tahun 40-an itu agak sulit bisa mendapatkan suatu posisi agama tapi kita lihat seribu tahun yang lalu nusantara kita bergambah apa buddhese yang pernah mempersatukan pusantara itu hidup salah satunya warisan terbesar apa kalau buddha namun sejak era bersih sukarno setiap agama harus memiliki konsep ketuhan maka para pemunggap-munggap buddha pada masa itu ia menyimpulkan ketuhan kita sebut sakyan adik nah sakyan adik buddha disini tidak kata lain bukan kata nibana sebenarnya nah nibana itu dimana seseorang bisa mencapai kelas yang tunggal ya tidak ada lagi namanya kelahiran tidak ada kemati kalau di negara lain free gak pernah dibahas mau ada Tuhan kalau Tuhan gak masalah cuma di Indonesia saja selalu jadi masalah jadi pada masa itu pemunggap-pemunggap agama itu pun memecahkan cukup rumit persoalan itu karena kalau gak punya Tuhan gak boleh ada ada Buddha padahal Nusantara kita sebelum itu masuk sebelum Islam masuk sebelum Kristen masuk ya sebelum Katolik masuk Nusantara kita sudah beragama di Hindu dan Buddha dan mas selatunya warisan jadi Buddha Buddha ya jadi Sehu jadi Pelawasan di Sumatera banyak cari cari mora cari namun karena ada kesakan dari politik dan pemerintah maka para pemunggap agama itu menghasilkan Bali ada gak sih sebenarnya konsep-konsep Tuhan dalam Buddha Islam Buddha yang bisa mirip dengan konsep ketuhanan yang disini sampai berusaha Buddha mungkin saya akan saya bacakan disini yang terlihat kitab Udana dalam dalam kitab Udana itu mungkin Anda boleh baca berulang Udana 8 ayat 3 diserahkan oh para Biko adanya berhenti kelahiran berhentinya berjelmaat berhentinya karma berhentinya sankara jika seandainya saja para Biko tidak ada berhentinya kelahiran berhentinya berjelmaat berhentinya karma berhentinya sankara maka tidak akan ada jalan luah perbebasan dari kelahiran penjelmaan dan perbentukan selama masih terus ada kelahiran penjelmaan maka tidak akan ada namanya Nibana tapi begitu lenyap kelahiran lenyap penjelmaan maka Udana mengucapkan Nibana maka dalam satu sutra di melindah panha dalam melindah panha disebutkan bahwa apakah Nibana itu ada tidak ada api tetap ada sama dalam kondisi Nibana apakah satu tempat atau bukan kondisi Nibana bisa dirasakan ketika seseorang terbebas dari ketamakan kebencian kebencian dan kegodaan badai sang Buddha pada usia 35 tahun itu kondisi Nibana ketika usia 80 tahun ia mencapai pari Nibana dimana ia sudah terbebas lagi dengan pembentukan kelahiran dan kematian nah pada masa itu para pembuka agama inilah yang cocok yang cocok yang bisa menyuswakan kondisi pada masa itu untuk memberikan satu pandangan bahwa konsep ketuhanan Indonesia tidak lain tidak bukan konsep Nibana kalau malah bumi tersebut baginya sebenarnya konsep ketuhanan itu yang mungkin bisa kita kita menajari soal besi kalau besi kalau di Islam konsepsi terjadi besi itu itu kan karena berdekatan dengan Tuhan terutama itu karena kekuatan pikiran dikasih berarti baru tarik kepesatuan dengan keinginan Tuhan maksudnya di Sudah Wintan sama seperti di Pesahul jadi pertama yang pikiran itu ya sudah kemudian karena kita WhatsApp yang di yang bisa inginkan kemuliaan Tuhan yang yakin itu yang bisa jadi agresi barulah yang tinggi itu yang tidak bisa dicapai tapi intinya biarpun tidak ada sosok yang bisa definisikan tapi tetap mengakui bahwa ada yang tertinggi itu bisa kalau konsep tertinggi kita menginginkan Buddha Buddha itu sosok Buddha bahwa kita bisa mencapai kebudaan juga kita berdoa kita butuh sosok agama muncul apa agama agama itu A dan gamma A itu tidak gamma itu perang jadi agama muncul itu seharusnya bukan untuk berperang kenapa agama bisa muncul karena banyak orang yang ketakutan ya kenapa banyak orang yang ketakutan ya ketika orang yang ketakutan butuh sosok butuh sosok yang bisa menahui butuh sosok yang bisa membantu ketika kita mengalami musibah atau kesusahan sama di buddhist kita juga ketika berdoa kita bukan berdoa meminta atau berharap atau bukan kita mempelajari sosok ala dan beliau kenapa orang mengatakan aduh kamu kok berdoa bagaimana sih dan buddhist kita berdoa itu membaca sutra ya membaca sutra adalah apa yang disabdakan oleh para buddha dan buddhistatua yaitu apa perjuangan ia selama 45 tahun mengajar dharma tanpa adanya ahimsa kekerasan gak ada coba ada di sejarah mungkin baru di pilihan marit saja sempurna mengajar selama 45 tahun anda gak putus padarah gak ada nah kita pelajari sosok beliau nah kita ketika kita berdoa ya kan ketika kita berdoa kita hanya mempelajari apa yang disabdakan oleh buddha kalau kita mau jadi manusia yang baik bagaimana ya kita jadi manusia yang buruk kita sebagaimana kita ketika kalau kita ada jalan salah jalan kita sebagaimana itu yang kita pelajari maka nasabah dalam sempurna ajar yang ditekankan adalah hanya satu tidak lain tidak bukan bagaimana kita mengendalikan diri kalau tidak puasa dan sebagainya itu kan ketambah-ketambah dengan tradisi setempat ya kan tapi agama muncul sebenarnya karena pada masa itu ya kan buddhisa melahir itu dimana dunia bergabat benar kemaju benar-benar kemaju contohnya istri Albert Einstein yang mengatakan apa agama yang bisa menyeimbangkan dengan sains di masa yang akan datang adalah buddhisa dimana kayak karena buddhisa tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan sains dan teknologi jauh di masa yang akan datang tentang planet planet yang bahasa Buddha mengatakan bahwa bumi ini adalah bukan bumi bumi satu-satunya yang diketika sebenarnya dalam satu tamu taranikaya sebetulnya mengatakan tiga itu apa middle tata surya kecil small middle big nah disana kita lihat ilmuwan menemukan banyak planet yang tiap ketika bernama jadi kan kalau dalam buddhisa kalau kita doai pertama sosok buddha sosok buddha sosok buddha tertinggi kita adalah buddha setelah buddha ya kita bisa bodhisattva 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 adalah bodhisattva adalah pencerahan satwanya makhluk makhluk yang telah mencapai pencerahan setelah itu baru kita mengkaji mengkaji karena kebalik kepada pikiran kita kalau kita di dalam buddhisa kalau kita berkaitan berdoa kita mungkin mengatakan tadi Tuhan apa kalau kita hanya satu buddha ya apa yang bagi kita percaya karna yang tertinggi dalam kita adalah karna apapun yang kita perbuat selama kita punya niat baik pasti akan baik-baik sama kita doa dengan Tuhan ya kan coba jujur anda dengan dengan doa diri anda ketika ada doa ya Allah berberi siapa telepon ya betul gak ketika lagi doa tipe handphone bunyi lebih pentingnya mana pentingnya doanya mending handphonenya ha jujur ha kadang biarin kadang pasti penasaran kan siapa ya siapa ya maka orang melatakan kalau kita doa sesing puting doa seberapa banyak Bapak berkati sesing puting dalam doa hati anda tidak tenang doa pun berkati kenapa dalam mempelajari sebuah ajar jeng je jeng 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 puasa si je jeng 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 kalau dalam belajar agama apapun itu pertama memiliki pandangan puasa si je jeng jeng si je jeng padang-padang susah sekarang banyak orang dan saya jujur aja banyak di masyarakatnya misalnya pun saya marah-marah dengan orang buddha kalau suruh ke wihara susahnya mentangkut suruh kedukun rame-rame kenapa seperti itu karena dukun menjamin ada jaminannya jaminannya apa pokoknya saya jamin terkabul iya Pak Kabul yang terjamin tapi kenapa seperti itu namanya shemo shemo itu orang lebih seneng denger ajaran shemo itu kayak hantu bisik-bisik setan apa tuh oh seneng dicari cuma sekarang ya kan kayak mahkamanya pun dimitain nomor cuma mahkam dimitain nomor doa yang bener bagaimana doanya apa yang disadakan oleh Nabi Muhammad terhadap doa Nabi Muhammad Tuhan Yesus atau Buddha Maria apa yang disadakan baca itu pelajari dengan bener ya kan sehingga bisa bermanfaat dari kehidupan kita dan bagi lingkungan kita kita baca doa harus ekologis apa yang disadakan ekologis bisa berbeda bagi kita sendiri orang lain dan lingkungan itu ekologis tapi kalau doa hanya untuk kuasa diri sendiri itu masih cese cese ekologis jadi dalam doa apapun disadakan oleh maafi atau mungkin Buddha Maria Tuhan Yesus Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad dan sebagainya itu hanya pesan-pesan sebenarnya pesan-pesan apa disadakan supaya manusia bisa menjadi lebih baik lebih baik lebih semakin baik kalau saya mengatakan kenapa perbuatan baik itu nomor tiga nomor satu apa nomor satu juga berbuat baik nomor dua berbuat baik nomor tiga berbuat baik itu saja sebenarnya karena doa sebenarnya apa sih doa sebenarnya kita gak doa artinya apa komunikasi dengan Tuhan oke terus tapi ada lebih pesisif mendengarkan Tuhan oke oke terus ha kabar oh kabar syukur bolehkah masuk lah ya apa pencerahan pencerahan oke pencerahan ya ini cukup terlalu doa sebenarnya afirmasi apa yang anda sampaikan doa afirmasi anda mau tahu mau coba gak gak ajarin gak usah pake buka kitab gak usah pake kore sutra di depan saya ajarin acara afirmasi padahal kadang pun bisa perbedaan ha mau coba siapa mau coba afirmasi dari diri sendiri siapa mau coba afirmasi saya lihat afirmasi bagaimana tidak bisa jadi orang lebih baik lagi bagaimana bisa mengontrol emosi anda bisa mengontrol diri anda jadi disini maaf ya Tuhan gak kita ikut tercampur tapi kekuatan anda sendiri saya ajarin coba saya pengolah test langsung ini bukan ilmu buddhism ya tapi ini tidak ilmu buddhism santai saya bukan ibloktis yang blup rahasinya terpaksa menggak memang tapi pakai seperti itu tapi saya pakai afirmasi contohnya apa saya hanya minta anda coba duduk diam aja siapa yang mau butuh mata aja satu orang aja gak semua nanti hidup semua saya repot lihat temen saya ini aja ya test ya 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 kamu ya kamu duduk senteran relax aja relax harus becang habis nafas dan hidung sedalam mungkin ayo nafas sedalam mungkin terasa tenang terasa nyaman terasa tenang hihihi saya nggak terasa tenang berbisah persentrasi siapa yang yang bisa persentrasi sini siapa yang bisa persentrasi sini siapa yang bisa persentrasi ini karena siapa Hampuskan mulut. Sekali lagi. Seminta kamu untuk relax, tenang, santai. Dengarkan suaranya saja. Dengarkan suaranya saja. Coba kamu rasakan, letak jantung kamu semakin kuat. Dengarkan suaranya, letak jantung kamu semakin kuat. Coba kamu kembali pada 5 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Kamu lihat apa di situ? Lihat apa? 10 tahun yang lalu. Kamu di mana sekarang? Ketemu apa? Ketemu apa? Saya ketemu apa? Tenang, tenang. Tenang dulu. Tenang dulu ya. Dan kamu ketemu apa? Relax. Relax, santai, tenang. Relax, santai, tenang. Sekarang kamu di mana? Ketemu apa? Dan tidak ada siapa? Tolong bisa jawab. Nah, kamu di mana sekarang? Tempat gila. Oke. Di situ sudah siapa saja? Sudah siapa? Bagaimana feel kamu, perasaan kamu? Ketemu apa-apa? Kacau. Oke. Nah, coba secara kamu. Afirmasi. Ya. Kamu bayangkan. Bahwa gelap itu tenang. Gelap itu relax. Gelap itu menyenangkan. Semakin tenang, semakin gelap, semakin tenang. Bahwa kamu bisa mengontrol diri kamu. Kamu bisa menguasai hidup kamu. Bahwa gelap adalah tenang. Gelap-gelap adalah happy. Gelap adalah damai. Coba rasakan. Dengarkan dan rasakan. Bahwa gelap adalah tenang. Gelap adalah relax. Gelap adalah menyenangkan. Semakin gelap. Semakin gelap, kamu semakin tenang. Semakin gelap, kamu semakin tenang. Bagaimana kelasannya kamu? Dengar perpulang. Dengar perpulang. Dengar perasaan hidupmu? Dengar sekarang. Terus sekali lagi Semoga kamu tanah bukan adalah pikiran anda Bahwa gelap itu adalah menyerahkan Gelap itu adalah membahagia Bahwa gelap itu adalah damai Bagaimana bisa? Video bagaimana sekarang? Masih katsok? Lebih santai Lebih santai Lebih santai Lebih santai Bukan mata saja Bukan lama-lama Sebenarnya Agama Itulah sugesti Bagaimana anda meyakini sesuatu Gak ada kata Ada sama saja Tapi kan disuggesti Orang-orang yang Mungkin petua-petua kita Contohnya dalam satu Cerita ya Di Cina Itu namanya Cium Tau gak? Tau gak? Tau gak? Cium itu Cium apa dan cium apa itu bisa bentrokan Anda percaya gak? Hah? Kalau anda percaya Cium beneran Tapi kalau anda gak percaya Cium Jadi agama itu hanya sebuah alam Sebuah alam untuk menyeberang Kenapa Sampunda agama itu Seperti Kapal Atau Seperti perahu Yang hanya mengatakan Anda dari puluh A Ke puluh seberang Kalau sudah sampai puluh seberang Kenapa yang dipikul? Anda juga harus lepaskan Sama juga mempercayai agama itu apa? Ketika anda sudah merasakan Ketenangan Kebahagiaan Kedamaian Karunolisan Ya udah Jadi agama itu sebenarnya Seperti Doa Tadi saya mengatakan Pertama Masa rasakan Tidak dipenuhi Jantung Betul gak? Dan tiba-tiba Tiba-tiba gelap Pikirnya kacau Saya ingin semua afirmasi Gelap itu tenang Gelap itu relax Gelap itu santai Mulai lebih santai Nah sama dengan agama Kenapa? Awalnya kita tuh ketakutan Ketakutan Banyak putus asa Hanya apa? Ada sosok yang bisa membantu kita Kita lebih tenang Jadi ketika anda membaca Petual-petual Atau sabda-sabda Di sabda-sabda Nabi kita Kita baca tenang Itu menangai afirmasi Membuat kita lebih baik Membuat kita jauh Lebih kita baik Di babi Sebelumnya Tujuan kita Belajar agama Adalah Menjadi lebih baik Dibanding orang Yang punya agama Semata demikian kan Tapi kadang-kadang Kadang yang dimaksanakan Malah orang yang Menakunya beragama Malah Sifatnya Kurang baik Apa yang salah? Agamanya atau Orangnya? Personalnya Apakah orang penjahat Tidak punya agama? Punya Apakah orang perampok Tidak punya agama? Punya Tapi kenapa Dia merampok Dia punya orang penjahat? Apakah agamanya? Bukan Kita doa Dengan Tuhan kita Kita doa Dengan Buddha Kita mempelajari Apa yang Yang sabdakan Dan membuat kita Jadi orang yang lebih baik Semakin hari semakin Itu sih tugas Yang buddhisa Jadi kita baca di Kitab Buddha Supaya apa? Kita membutuhkan Wisdom Oh Jadi manusia Kita sebagaimana? Ya mungkin Dalam Agama lain Saya gak tau Bagaimana acara berdoanya ya Cuma dalam buddhisa Kita menghormat Menghormat Dan mengkaji Nah kita syukur-syukur Bisa mempraktikan Dengan kehidupan nyata Inti Bisa Ajaran agama Ajaran Itu apa sebenarnya? Ajaran A itu Tidak Ajaran tetap Jadi ajaran Satu kondisi Tidak menetap Contohnya apa? Karena orang Dari A Dari B B Dari C Tidak Yaitu bagaimana? Karena ada acara Mencari acara Yang tidak menetap Kalau sudah tidak menetap Ya Itu bagaimana? Hanya satu Kenapa Dalam mengatakan Marriage Extens Agama saya Hanya satu Kebaikan Selama Anda Punya kebaikan Selama Anda Terus berbuat baik Orang gak akan Tanya Agama muapa Itu saja Cuma Tepas kita Adalah Mengkaji terus Supaya kita Tentu orang Lebih baik lagi Ya Ini Ini Jadi Saya sangat Tertarik Tadi karena Sumpah bilang Tidak ada Sekal Kenapa saya mengatakan bahwa konsep hidup tidak kalah perubahan? Nah Tergantung Dedikasi kamu Kalau dedikasi kita positif Dedikasi kita baik Dan oke Kehidupan yang akan datang Saya tidak mau menentu Tentang Persiapan kita dalam hidup kita Mengapain dulu Ya Contohnya Mungkin di Agama Kristal Kata-kata Kamu berbuat baik Masuk surga Berat Nah Apakah hanya berhenti pada perbuatan baik? Karena bagi saya Berbuat baik itu kan Karena berbuat baik itu kan Menurut saya Dari sangat kecil Berbuat baik seperti apa Yang mencapai Kita bisa bahagia Suatu kasih minum ke orangnya Berbuat baik Tapi berbuat seperti apa Kan ada lebih level Kelahiran kembali Contohnya yang paling Paling Sering saya ingat Entah itu agama Islam Kristen Dan Katolik Ketika ia berdoa Di penjenasahnya Berbicara apa? Semoga diterima di sisi Betul gak? Berarti apa? Kalau diterima di sisi Berarti kelahiran lagi Dari sana Jujur gak? Tapi sering pada Kinyatanya Kita gak meyakin Dari kembali Tapi kalau berpas lagi Berdoa Semoga diterima di sisinya Di sisinya Di sisinya apa? Coba Yang Dalam doa Harus Tadi memang Harus spesifik Semoga Diterima di sisinya Terus aja Di sisinya apa? Dikau gak? Nah berarti Kita meyakini Dari kelahiran Juga Setelah kematian Karena kita Berdoa Sifat kita Sifat kita Dan pola pikir kita Gak berjauhnya Masalah Kenapa saya tahu Saya yang kumpul disini Kenapa saya tahu Kita Sifat kita Emosi kita Bahkan kita punya Busa nafas Itu mirip Dengan masalah Kita Seperti handphone Android Mau samsung Ansapin Z Casing yang berbeda Disini untuk Android Kita langsung bersama Casing kita berbeda Layar dimanapun berbeda Tapi Sifat kita Gak berjauh Dari masa lampu kita Boleh percaya Boleh Kalau gak percaya Saya ajak kamu Regresi Regresi Kamu gak tahu Tapi Biasanya Para orang Regresi Gak mau Karena Dua Pengen tahu Masalah lalu Atau pengen tahu Masalah lalu Itu aja Karena penting Kalau anda Pengen tahu Kedua masalah Lalu ada seperti apa Lihat sekarang Ada seperti apa Kalau anda Pengen tahu Kedua masalah Seperti apa Apa yang dilakukan hari ini Itu aja Hari ini Besok pun Kita sudah gak tahu Kalau anda Anda besoknya Pengen Arif Bismillah Sabis 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 Dari lama kamu nyangka Dia 14 kali kelahiran Dia mengarahkan pikirannya kemana terus Tercapai tidak benar Karena apa yang waktu itu datang ke Jakarta Yang galaui anak kami Dia pun mengarahkan bahwa Tiga tahun kemudian tolong cari saya Di tahun Kerbau Tahun kemudian tahun 85 Orang tua saya marganya apa Di kaki gunung apa Tolong saya disitu Ketemu Dan dia ketemu pada usia tiga tahun Karena biasanya orang Tibet mencari Seolah-olah mencari satu Tumbalah itu butuh waktu tiga tahun Butuh mencari, menggaji lagi Ketika karmapa ini diajak ke Kota Lakung, ke istana di Tibet Dites Barang apa saja yang dulu dipakai sama karmapa sebelumnya Dan tentu Benar semua Maka dia langsung mengaku bahwa itulah Jemaat dari karmapa sebelumnya Sebenarnya anak kecil usia tiga tahun bisa hafal barang-barang yang sebelumnya Itu tidak masuk akal Tapi Saya tidak menyuruh Anda Percaya atau tidak sebelum Anda mengerti karmapa Ya Jadi karmapa tembalah itu dibuji Jadi Pertanyaan percaya Kebaikan prinsip dari Anda Hidup tidak tekat Betul Jadi ngapain kita melangkat dari sesuatu Melangkat dari sesuatu Itu menderita Kita kehilangan menderita Kerusakan juga menderita Tapi Karena tidak kekal itulah Ngapain kita melangkat? Karena kemelangkatan muncul penderitaan Dari penderitaan muncul Ini betul-betul yang baru Dari betul-betul yang baru Muncul sifat-sifat kamu Dari sifat-sifat kamu Muncul karma kamu Itu terus-terus saja Selama kita melangkat oh Hidup itu berubah Man-man Fungsi Lepaskan 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 Jatuh jarum pun Tidak bisa kita genggam Ini suang so Cukong Kong Dua tangan kita itu kosong Kalau apa Anda Hanya sehat Semakin Anda bisa Belajar mengemas Hidup Anda Semakin banyak kepergian Semakin banyak Tuntutan keinginan Semakin banyak Peribahan Terus saja poinan Ya Karena kita sudah Di batasi waktu Saya akan memberikan Satu lagi pertanyaan Mungkin teman-teman Ahmadiyah Boleh Saya mau bertindak ketiga Tapi pertanyaan saya Seperti yang Tanya dulu Sebenarnya Yang meditasi itu Saya masih dengar satu Apakah sama dengan Lucid dream Apa itu apa? Lucid dream Jadi lucid dream itu Dalam berjalan Di mana kita sedang Saat ini Saya melihat tadi Yang dijelaskan Meditasi gimana Jadi ketika saya Pernah lucid dream Itu kita bisa Memandung masa lalu Jadi kayak Misalnya Itu kan baby saya Saya muncul dengan ipi Dan itu bisa Mereka kan Masa lalu Pada saat saya Kecil Saya kasih bayi Gimana orang Harusnya lupa Saya bisa Tapi ya Karena itu sebuah mimpi Karena akan lupa Ketika Ya Bangun 30 menit Pasti lupa Mimpi itu Sama liat Kenapa kan Seperti itu Sama Ya Pendapatnya Tadi Meditasi berbeda Dalam hidup Kita ada 3 macam Berapa sejauh Namanya Pak Titio ini Gondol ini Puspo tajem Tanya Pak Promo Mimpi jam 9 Sampai jam 11 Itu mimpi Diurutnya orang Caga Jam 12 Sampai jam 2 Itu mimpinya Bunga tidur Jam 2 Sampai jam 4 Itu puspo tajem Itu dulu bisa real Kenyataan Tapi Itu masih Sepatah sendiri Berbeda dengan Meditasi Meditasi disini Kita mengamati Pikiran sendiri Bentuk-bentuk Giasan-giasan Kita amati sekarang Seperti seseorang Ketika ia Duduk Bikir sungai Sampah lewat Biarin saja Sampah apapun yang bagus Baik Kita lewatin saja Ada apa Dan ego Meditasi Tidak lain Tidak buka Adalah belajar Baik Belepaskan Bahkan kita Ketika kita Ngantuk pun Kalau kita dalam medis Kita hanya tahu Kelembung Tenggung 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 Ketika kita perangin Terus Hilang Menjahirankan Dalam pikiran Yang sehat Tersimpan jiwa Yang Sehat Tapi dalam Tumpu yang sehat Belum Tentu Bikiran yang sehat Banyak Dipanggil Laras Satu Orang Gila Padahal sehat Sehat Pikirannya Belum Tentu Tapi Dalam Meditasi Bidah Yang Mimpi Karena Berkompendasi Kan Butuh Tiga Hal Waktu Tempat Dan Kondisi Kondisi Waktu Kapan Kau Meditasi Nah Dalam Berlis Ada Empat Meditasi Sing Sing Berjalan Itu Meditasi Sebenarnya Berjalan Berdiri Itu Meditasi Duduk Juga berdiri Walk Tidur Juga berdiri Ibu Juga meditasi Sing So Cowok Jadi Berjalan Berdiri Duduk Tidur Itu Bisa Meditasi Masalahnya Orang Sadar Gak Meditasi Kalau Kita Sadar Tidur Sadar Itu Meditasi Kalau Anda Tidur Dengan Penuh Kesadaran Setengah Jam Itu Segera Tetap Tapi Kalau Anda Tidur Tidur Mau 10 Jam Tidur Berjalan Berdiri Duduk Tidur Itu Meditasi Tapi Sekarang Berjalan Orang Tidur Berjalan Berjalan Berdiri Berdiri Tidur 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 Jadi Meditasi Berbeda Kalau Kalau Tidur 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 Bagaimana saya menyakiti orang? Kita sadari Kadang orang sudah tidak sadar Ngomong sesukanya berkosokan Ayo apa? Merugat diri Jadi meditasi kembali kepada Hanya satu Sati Sapa jalan Wais Sadar Semakin kuat Kesehatan kamu Semakin kuat Bisa kamu terkembang Semakin kuat Bisa kamu terkembang Kamu semakin bisa Melihat Hidup ini sebagai orang Seperti yang ada Tidak ada kurang Tidak ada lebih Terima kasih Biko Atas materinya Terutama Mengenai ajaran-ajaran buddhisme Ada satu hal yang menarik Yang mungkin Dapat menjadi Pelajaran bagi kita semua Terutama Tadi Biko menjelaskan tentang Konsep ketuhanan Atau Tuhan Sekalipun dalam buddhisme Tidak terlalu Secara jelas Siapa itu Tuhan Tetapi Mereka mau menekankan Bahwa Hakikat-hakikat Tuhan itulah Yang mesti kita Kita teladani Sebagai Orang berimu Terima kasih Kita akan beri Terima kasih 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 Terima kasih